Dan tidak usah banyak basa-basi lagi, mari langsung saja masuk ke dalam video, biar nggak makan waktu buat kalian nonton Dan perlu diketahui tentang Imam Mahdi, bahwasannya Imam Mahdi merupakan utusan Allah, utusan Tuhan di akhir zaman nanti Dimana sosok Imam Mahdi ini akan membawa suatu kemakmuran bagi lingkungan sekitar dia Dan dijelaskan pula, di dalam ajaran Islam sendiri, bahwasannya Imam Mahdi ini berasal dari Madinah Asalnya itu dari Madinah Dan diterangkan juga di dalam hades-hades dan riwayat-riwayat yang ada dalam Muslim sendiri Bahwasannya, sosok wajah dari Imam Mahdi itu, dia berseri-seri Jadi kelihatan ceria Dan juga dia, mata dari sang Imam Mahdi itu seperti bercelak Matanya itu seperti bercelak Kalian tahu celak ya? Ya kayak orang celakan itu Dan Imam Mahdi juga memiliki gigi depan yang berkilau Jadi, untune bersinar Untune murup Yang orang celakan ini, kalau orang celakan itu bilangnya Untune murup Giginya bersinar Kalau, iiii Murup Iiii Jadi giginya itu bersinar Dan sang Imam Mahdi juga memiliki lesung pipi di sebelah kanan Kan kalau kanan kan sini ya Berarti ada lesung pipi itu kayak dekok Dekok di sini Dan juga Wajah dari sang Imam Mahdi ini bersinar Dan sang Imam Mahdi juga memiliki jenggot yang lebat Jadi jenggotnya tuh lebat Dan di dalam banyak riwayat juga mengatakan bahwasannya Sang Imam Mahdi memiliki karakter-karakter yang mencolok Dimana Sang Imam Mahdi ini sangat baik Ramah Imam Mahdi juga adil Dia juga bijaksana Dan suka menolong Dan Imam Mahdi ini sendiri Diketahui bahwasannya dia Hampir mirip dengan sosok Nabi besar Kita yaitu Nabi Muhammad S.A.W Dan diketahui juga Di dalam hadis yang meriwayatkan tentang Imam Mahdi Bahwasannya Imam Mahdi itu Memiliki nama asli Dengan kata depannya itu Muhammad Seperti Nabi besar kita Dan juga Kata akhirnya itu seperti Bapaknya Nabi Muhammad Yaitu Abdullah Sehingga nama asli dari Imam Mahdi Yaitu Muhammad bin Abdullah Dan Imam Mahdi ini sendiri Diketahui bahwasannya Dia akan memimpin Kejayaan dunia Ketika umurnya 40 tahun Dan ada pun Tanda-tanda dari kemunculan Sang Imam Mahdi ini sendiri Ada beberapa tanda Yang dikutip dari beberapa riwayat Mengenai kemunculan Sang Imam Mahdi ini Yang pertama Dimana Padang gurun yang gersang dan panas Di Arab Saudi khususnya Itu turun hujan Bahkan Bergelimpangan air dan banjir Yang kedua Di Arab Saudi sana Dimana Padang gersang dan tandus Itu bisa tumbuh Tumbuh-tumbuhan hijau dan lebat Dan juga Bertambah banyaknya manusia Di muka bumi ini Ini sebagai penanda Bahwasannya Sang Imam Mahdi Akan segera muncul Dan banyak juga Orang-orang yang menantikan Kehadiran sosok Imam Mahdi ini Dimana di dalam Riwayat tertentu juga Mengatakan bahwasannya Sang Imam Mahdi ini Tidak punya anak Tidak memiliki keturunan Dan juga Sosok Imam Mahdi ini Sosoknya tuh Mungil lucu Dia hanya memiliki Pengikut sebanyak 313 Jadi ada sesuatu yang unik Pengikut Sang Imam Mahdi ini Hanya 313 Dan Sang Imam Mahdi ini Digambarkan Dia hanya menjadi Manusia biasa Di zaman ini Jadi dia tidak digambarkan Menjadi sosok nabi Ataupun sosok pahlawan super Tapi dia hanya digambarkan Menjadi sosok manusia biasa Terima kasih telah menonton